Yang dikatakan sama mulutnya itu semuanya benar, gak kayak netizen. Nikita Mizani ditahan kini Loli, anak pertama dari Nikita Mizani yang membantu Nikita Mizani saat jualan live di sosial media. Namun nampaknya para netizen tetap berkomentar yang tidak-tidak kepada Loli, bahkan menjelekan sang ibu di sosial media pribadinya, membuat Loli kesal. Loli sebagai anak pertama dan anak Nikita Mizani, tahu betul sifat sang ibu. Menurut Loli, kemarahan sang ibu dan ojen sang ibu benar adanya sehingga Loli masih tetap membela Nikita Mizani. Netizen gini-giniin orang tapi gak benar. Tapi kalau mama aku gini-giniin orang tapi benar, itu bedanya. Begitu. Begitu ya, oke. Bukannya gak usah dilandenin guys, aku juga gak suka dong kalau misalnya orang tua aku dijelek-jelekin terus ya. Oke, jadi gak bisa gitu. Tak suka sang ibu dijelek-jelekan di sosial media, Loli pun marah saat dirinya membatu sang ibu jualan di sosial media. Bukan kali pertama Loli marah. Saat di awal penangkapan Nikita Mizani pun, Loli marah menjelaskan kalau Nikita Mizani tak bersalah. Kini, lagi-lagi para netizen mengomentari Nikita Mizani yang jelek-jelek membuat Loli sang anak tak terima hingga kembali marah-marah dan membela Nikita Mizani sang ibu. Menurut Loli, sang ibu penuh perjuangan dan dirinya tetap membela Nikita Mizani. Ah yang benar, iyalah, yang benar lah. Masa yang gak benar, gimana sih? Kalau misalnya kamu yang benar, baru. Jir, gue sih malu. Ngapain gue malu punya anak, punya mama kini, kita mene-kini ngapain malu? Dari mana-mana ya. Kalau kita punya orang tua itu, kita harus bangga sama orang tua kita sendiri karena apa? Karena dia yang ngelahirin kita di sini. Kalau misalnya dia gak ada, ya kita gak ada. Gimana sih? Parah. 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 Pengiriman ke Papua banget bisa gak? Bisa dong. Pengiriman ke luar negeri, ke luar kota, gak bisa. Lusunnya kelihatan berapa bulan, hasil satu minggu aja. Bukan satu bulan, satu minggu. Enggak guys, bukannya diambil hati. Bukannya diambil hati guys, tapi... Enggak, coba kalian pikirin aja deh. Kayak netizen itu tuh gak tau apa maksudnya. Begitu juga Fitri Saul Teru yang merasa ada ketidakadilan di permasalahan Nikita Mizani. Apalagi menurut Fitri Saul Teru, pelapornya pun bermasalah. Masalah pelapor pun nampak tak berjalan. Namun masalah Nikita Mizani seakan cepat dan berjalan, membuat Fitri Saul Teru berkomentar. Enggak tau sikap aslinya mama aku gitu loh. Netizen tuh cuman ngeliat dari bagian-bagian yang luarnya saja. Maksudnya, maksud aku itu bagian luarnya saja itu yang dengan dia di TV, dengan dia di Youtube. Jadi kayak, mereka tuh gak tau sifat asli mama aku. Jadi mereka tuh gak bisa dong yang namanya kayak gituin terus. Kan dari mana-mana itu ya, orang itu tuh ya, punya tingkat kesabaran masing-masing semuanya. Kalau misalnya tingkat kesabaran masing-masing orang tersebut udah mencapai akarnya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.